Intro Jadi Rahmatnya Allah tersebar Banyak sekali Di mana-mana itu senantiasa ada rahmatnya Allah Nah Berkait tentang nikmat Anugrah Dan rahmat Kata kuncinya bagaimana Agar senantiasa terus berlimpah Seperti hanya pertanyaannya Kang Sudirja Salah satu kuncinya adalah Pertama kita senantiasa Mengekspresi kehidupan ini dengan Yafrohu Dengan bergembira Jadi Kalau Ini Kang saya ilustrasikan Kalau kita ngasih sesuatu sama orang Terus orang nyari yang gembira Dengan kisah ngasih ke seseorang-orang yang diem aja Merengut aja Kira-kira yang bakal dikasih itu Yang riang gembira atau yang merengut Yang riang gembira Maka beri yang gembira lah Dalam kehidupan ini Bahwa fadulnya Allah Rahmatnya Allah Nikmatnya Allah itu tak terhitung Tak terhitung Nah jadi Bagaimana agar senantiasa Berlimpah Kata kuncinya Hidup itu haruslah Senantiasa Be happy Be smile Harus senantiasa bahagia Harus senantiasa tersenyum Punya uang Tersenyum Tidak punya uang Tersenyum Punya istri Tersenyum Tidak punya istri Tersenyum Punya pekerjaan Tersenyum Tidak punya pekerjaan Tetap tersenyum Jangan sampai kita gadaikan Kebahagiaan kita Hanya karena kita Tidak punya kerjaan Jangan sampai kita gadaikan Kebahagiaan kita Hanya karena kita Tidak punya uang Hanya Jangan sampai Kita gadaikan Kebahagiaan kita Hanya karena Tidak punya istri Yang kedua Anugerah itu Kata kunci untuk Senantiasa berlimpah Itu rumusnya adalah Syukur Syukur itu apakah Menikmati yang ada Saya contohkan Kang Haji Ade Malam ini Buat Apem Itu kalau Apemnya dimakan Terus kita Melihat makannya Kelihatannya Menyenangkan Insya Allah Besok lagi Akan dikirim lagi Ya sekalipun Bentuknya Tidak mesti Apem Kan nanti tahu Masa kata Kang Haji Ade Mas apem terus Ya sesekali Yang bergizi Bisa pizza Toh datangnya pizza Juga gampang Kalau tinggal Telepon saja Tapi kalau Seandainya makanannya Didiemin Maka akan Nah syukur itu Terminologi yang Paling sederhananya Adalah Menikmati Nah bedanya Kalau kita Ke orang Itu ada bosannya Tetapi kalau Yang dicintai Tidak Coba orang tua Kita pernah Enggak diminta Sama anaknya Bosan Berapa ribu kali Kita minta Enggak Tetapi Coba kita Ketemen akrab Diminta Kan minta rokoknya Sekali dikasih Minta lagi Dua kali dikasih Minta lagi Tiga kali dikasih Empat kali sudah Wah nanti minta lagi Dumpetin kan Sudah Nah Tuhan maharohman dan rohim Tidak diminta saja Dikasih Jadi Kata kunci Agar senantiasa Anugrah itu Terus berlimpah Dua hal Falyafrohu Bergembiralah Makanya Coba Kalau kita Biasa Bercermin Latihannya itu Latihan senyum Jadi kalau Bercermin itu Jangan hanya Dilihat Sudah Tapi cobalah Belajar bersenyum Bila perlu Ketika kita Ngelihat apa saja Coba Juga barengi Dengan senyum Ngelihat kita Sambil senyum Paling-paling Orang ngatain Begini kan Enggak Tidak apa Tapi untuk bisa Empat begini Itu harus satu dulu Jadi Maksud saya Gini Hidup itu harus Terus Dibangun Kebahagiaannya Sayang Kita sebentar Kok gak bahagia Itu sayang Jadi harus Bergembira Nah Gembira itu Gimana Gembira itu Tidak diukur Oleh uang Gembira itu Tidak diukur Oleh jabatan Tapi gembira itu Silahkan Bisa Dicipi oleh Siapa saja Yang dia Mau menikmatinya Tidak diukur